Pemisah Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah, Cicalengka Nagrek, Kabupaten Bandung, menyalanggarakan bilat Pondok Pesantren ke-52 dengan tema Al-Falah berbakti, Al-Falah berprestasi. Sejumlah kegiatan pun digelar Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah, seperti Holakol Nasional dan ditutup dengan Haul Mu'asis Al-Maghifurlah dan Al-Maghifurloha, pendiri Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah. Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah, Cicalengka Nagrek, Kabupaten Bandung, menyalanggarakan milat Pondok Pesantren ke-52 dengan tema Al-Falah berbakti, Al-Falah berprestasi. Sejumlah kegiatan pun digelar Pondok Pesantren Al-Falah seperti Holakoh Nasional Fikih dengan mengganding pengurus besar Nadaltul Ulama, PBNU, dan ditutup dengan Haul Mu'asis Al-Maghifurlah dan Al-Maghifurloha, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah. Pengasuh umum Pondok Pesantren Al-Falah, Cicalengka Nagrek, Kiai Haji, Cecep Abdullah Syahid, menegaskan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah merupakan salah satu Pondok Pesantren pencetak kori nasional hingga internasional. Sejauh ini sudah puluhan kori nasional dan internasional yang berprestasi. Memang pertamanya itu adalah berangkat dari basic seorang pengasuh Pesantren yaitu Al-Marhum Ayah, itu memang seorang kori internasional dan yang pertama kali Musa Bakoh diadakan oleh order baru dan bilaulah yang menjadi juaranya pada saat itu. Dan kemudian dari sana banyak dari kalangan-kalangan masyarakat baik yang dekat ataupun yang jauh untuk bisa berbagi keilmuan keal-Quranan yang ada pada Ayah. Namun akhirnya pada tahun 70 itu beratangan santri dan pada saat itu juga dididikanlah Pondok Pesantren Al-Falah yang ini adalah merupakan rumah pertama beliau. Dan kemudian memang dari kerajinan beliau dengan keuletan beliau sehingga bisa mendidik para santri dan berhasil dan kemudian mereka mengikuti kegiatan Musa Bakoh di setiap tempat dan Alhamdulillah rata-rata mereka berhasil. Dan itu yang diantaranya adalah K.H. Humaydi Hambali itu salah satu muridnya K.H. Fauzi Ridwan dari Karawang K.H. Ridwan Alawi dan K.H. Khali Rahman dari Ciamis dan banyak lagi para kori termasuk K.H. Nanang Qasim juga itu adalah merupakan muridnya beliau. Kegiatan milad ke-52 ini pun diakhiri dengan acara Haul Muasis Al-Magfurlah dan Al-Magfurlah pendiri Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah serta haflah tilawah dari Kori-Kori Nusantara juara nasional dan internasional.